Suami Tasia Kamilar, Randi Bahtiar lebih emosional saat menyambut anak kedua lahir. Bota informasi selengkapnya, saksikan di Femmen Femme. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Bagaimana tidak lahirnya anak kedua menjadi keajaiban sekaligus kado kelulusan terindah untuk Randi Bahtiar? Anak kedua yang diberi nama Syafanina Wardana Bahtiar itu lahir ketika Randi Bahtiar sudah kembali ke tanah air. Sebagai informasi, Randi Bahtiar baru saja menyelesaikan pendidikan S2 di Columbia University di New York, Amerika Serikat. Tak heran jika kelahiran putri pertamanya dengan Tasia Kamilar itu menjadi kado kelulusan terindah baginya. Di samping itu lahirnya Syafanina juga bak menupakan sebuah keajaiban bagi lulusan teknik mesin tersebut. Pasalnya beberapa waktu lalu, Randi sempat difonis mengidap kanker kelenjar getah bening. Alhasil saat Randi menyaksikan putrinya lahir, rasa harus ketika merenyeruak. Diakui Tasia, suaminya terlihat lebih emosional saat menemani proses persalinannya yang kedua ini. Melansir dari Great ID, hal itu dikatakan Tasia saat jumpa pers di rumah sakit Brawijaya, Antasari, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Januari 2023. Seperti diketahui, Tasia Kamilar dianugerahi anak kedua berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Syafanina Wardana Bahtia. Pada Minggu 1 Januari 2023, mantan penyanyi cilik ini mengaku ia dan sang suami sudah berencana ingin memiliki anak perempuan sedari awal. Pada proses kelahiran keduanya, Tasia merasakan pengalaman bersalinan yang cukup berbeda dengan ketika melahirkan Arashia. Menurut Tasia, persalinan kedua melalui metode Rx itu cukup membuatnya kelabakan lantaran efek samping anestesi. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di Youtube Banjar Masin Post News Video dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!